Kisaran 7.800 orang ada di sini, di perhelatan pohon di kluster Merauke. Artinya apa itu baru yang secara resmi tercatat. Tetapi kan kita tahu bahwa juga dukungan yang datang luar, misalnya keluarga dan fans atau apa sebagainya, itu juga pasti akan ke sini semua terkait dengan 6 cabur yang dipertandingkan. Dan kami berharap bahwa ini juga akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap perwisata yang ada di Kabupaten Merauke. Saya pikir dari awal sebelum pelaksanaan pohon ini sudah digaungkan bahwa prokes di semua pelaksanaan event maupun di obyek wisata ini tidak boleh dikesampingkan. Dan ini dikampanyekan terus secara nasional. Karena dengan cara menerapkan prokes ketat, maka kita akan bisa mengendalikan penyebaran COVID-19. Khusus untuk obyek wisata yang kami menghimbau kepada semua pelaku usaha perwisata agar jangan kita menganggap sepilih tentang penerapan protokol kesehatan di setiap obyek wisata. Artinya apa semua yang datang mengunjungi obyek wisata, hukumnya wajib menerapkan prokes. Dengan ketat. Terima kasih telah menonton!